Meskipun memiliki luas wilayah yang relatif kecil, Bangladesh memiliki populasi yang sangat besar, menjadikannya salah satu negara paling padat penduduk di dunia. Lantas bagaimana kondisi kehidupan dan letak geografis negara Bangladesh? Bangladesh terletak di bagian timur Laut Bengal dan berbatasan dengan India di sebelah barat, utara dan timur, serta Myanmar di sebelah tenggara. Negara ini terletak di delta Sungai Ganges dan Brahmaputra yang menjadikannya wilayah yang sangat subur dan kaya akan sumber daya alam. Salah satu fitur utama Bangladesh adalah sungainya yang besar. Sungai seperti Sungai Padma, Sungai Megna, dan Sungai Jamuna mengalir melalui negara ini, memberikan sumber daya air serta berfungsi sebagai jalur transportasi penting bagi masyarakat Bangladesh. Dataran Bengal adalah dataran rendah yang meliputi sebagian besar wilayah Bangladesh. Dataran ini terbentuk dari sedimentasi lumpur dan sungai yang mengalir melalui delta Sungai Ganges dan Brahmaputra. Kondisi ini membuat wilayah Bangladesh sangat subur dan ideal untuk pertanian padi, jagung, teh, dan berbagai tanaman lainnya. Salah satu tempat yang menarik di Bangladesh adalah Khulna Sundarbans, yang merupakan hutan bakau terbesar di dunia. Hutan ini terletak di wilayah delta Sungai Ganges dan Brahmaputra, dan merupakan tempat tinggal bagi banyak spesies langka, seperti harimau bengal, kijang, kera ekor panjang, dan burung-burung eksotik. Di sebelah tenggara Bangladesh terdapat wilayah pegunungan yang cukup menonjol, seperti Bandarban dan Citagong Hill Tracks. Wilayah ini dikelilingi oleh perbukitan yang memberikan pemandangan yang menakjubkan dan kesempatan untuk melakukan kegiatan trekking serta menjelajahi kehidupan suku-suku asli yang tinggal di sana. Bagian selatan Bangladesh berbatasan langsung dengan Teluk Bengal, bagian dari Samudera Hindia. Pantai di sini menawarkan pemandangan yang menakjubkan, dan merupakan tempat wisata populer bagi wisatawan yang ingin menikmati matahari, pasir putih, dan laut yang menyegarkan. Bangladesh memiliki iklim tropis dengan musim panas dan lembab, serta musim hujan. Suhu rata-rata berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius sepanjang tahun. Musim kemarau umumnya terjadi antara November hingga Maret, sementara musim hujan terjadi antara April hingga Oktober. Bangladesh adalah salah satu negara paling padat penduduk di dunia. Dengan populasi yang besar, Bangladesh memiliki beragam kelompok etnis dan budaya yang kaya. Budaya Bangladesh dipengaruhi oleh agama Islam yang dominan dan tradisi-tradisi lokal yang unik, seperti musik dan tarian. Dari segi kondisi kehidupan di Bangladesh, sangat bervariasi tergantung pada lokasi, status sosial ekonomi, dan akses ke kebutuhan pokok. Secara umum, kemiskinan tersebar luas, dengan perkiraan 21,8 persen populasi hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Ini berarti mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka akan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan perawatan kesehatan. Banyak orang di daerah perkotaan tinggal di daerah kumuh, yang merupakan daerah padat penduduk dengan sanitasi dan infrastruktur yang buruk. Daerah kumuh ini sering terletak di daerah dataran rendah yang rentan banjir. Perumahan di daerah pedesaan umumnya lebih mendasar, dengan banyak orang tinggal di gubuk jerami atau rumah batalumpur. Rumah ini mungkin tidak memiliki akses ke air bersih, listrik, atau sanitasi. Akses ke air bersih merupakan tantangan utama di Bangladesh. Hanya sekitar 60 persen populasi memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang ditingkatkan. Ini berarti banyak orang terpaksa menggunakan sumber air yang tidak aman, seperti kolam dan sungai, yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air. Fasilitas sanitasi juga kurang banyak di Bangladesh. Sekitar 40 persen populasi tidak memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memadai. Ini berarti banyak orang terpaksa buang air besar di tempat terbuka, yang juga dapat menyebabkan penyebaran penyakit. Meskipun ada banyak tantangan, ada beberapa perbaikan dalam kondisi kehidupan di Bangladesh dalam beberapa tahun terakhir. Ekonomi telah tumbuh dan telah terjadi penurunan kemiskinan. Bahkan negara Bangladesh mengungguli Pakistan dan India dalam PDB per kapita. Menurut Dana Moneter Internasional, IMF, Bangladesh telah mengungguli India selama 4 tahun berturut-turut dalam hal PDB per kapita. Negara ini memiliki PDB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan Pakistan selama 8 tahun terakhir. PDB per kapita Bangladesh adalah 2.621 dolar, India 2.612 dolar dan Pakistan 1.471 dolar. Itulah beberapa gambaran tentang kondisi kehidupan dan letak geografis negara Bangladesh. Dari delta sungai yang subur hingga hutan bakau yang eksotis, Bangladesh menawarkan keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang menarik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!